Oke, nah disini kita punya soal mengenai prediksi SBMPTN Scientech 2020 mengenai bidang studi matematika Oke, nah semua nilai yang memenuhi pertidaksamaan ini ya 3 per X plus 2 besar dari 2 per X min 5 adalah Oke, ini langsung aja ya Nah, ini kita pindahin aja ke ruas kiri ya Nah, jadi kita buat besar dari 0 Kalau besar dari 0, otomatis yang diminta itu nilai yang positif Iya kan Nah, jadi 3 per X plus 2 Ini kalau pindah jadi minus ya Yang tadinya plus, kalau pindah jadi minus Kurang 2 per X min 5 besar dari 0 Gitu kan Nah, ini ya Nah, ini penyebutnya kan beda, kita samain ya Nah, kita kali silang aja ya Jadi, 3 dikali X min 5 Min 2 ya Dikali X plus 2 Nah, ini kita kaliin nih ya X plus 2 X min 5 kita kaliin X min 5 besar dari 0 Nah, oke Ini kita kali masuk jadi 3 X min 15 ya Min 2 X Ini min 4 Per X plus 2 X min 5 besar dari 0 Nah, oke 3 X min 2 X jadi X Min 15 min 4 jadi min 19 Per X plus 2 X min 5 Besar dari 0 Ya udah, kalau bentuknya udah sederhana seperti ini ya Kita buat Kita cari ya Kita cari pembuat 0 nya ya Nah, ini X min 19 sama dengan 0 Artinya X nya itu sama juga dengan 19 ya kan Kalau kita masukin 19 kan sama dengan 0 Nah, ini kita cari juga Pembuat 0 nya ya Artinya X nya itu min 2 ya kan Habis itu min 5 ya X min 5 sama dengan 0 Artinya X nya itu sama juga dengan 5 Nah, karena yang diminta itu besar dari 0 Kalau besar dari 0 itu otomatis yang diminta itu yang nilainya positif Ya kan Nah, ya udah ini Agak tahu ya Kita nilai plus atau minus nya Kita uji menggunakan garis bilangan ya Nah, oke 19 anggap aja ada di sini 5 Ya, anggap aja ada di sini 5 ya Min 2 Anggap aja min 2 ada di sini Nah, kita uji ya Nah, kakak paling suka ngujinya itu menggunakan angka 0 ya Nah, di antara min 2 sama 5 Ini kan ada angka 0 ya Nah, kita uji 0 0, 0 ya Min 19 Ini kan 2 kali min 5 Jadi min 10 19 Min 19 Dibagi min 10 Itu setara juga dengan 19 per 10 Artinya kan positif Oke, otomatis di sini itu positif Kalau di sini positif Di sini pasti negatif Di sini pasti negatif Di sini pasti positif ya Dia tuh selang-seling Oke, kita masukin 0 nih ya Kita masukin 0, 0, 0 2 kali min 5 Jadi min 10 Min 19 per min 10 Jadi positif kan Nah, jadi di sini positif Otomatis minus minus positif Oke, karena besar dari 0 Jadi kesimpulannya itu jawabannya ya Jadi, himpunan penyelesaiannya ya X-nya itu X-nya di antara min 2 Sampai 5 Oke Atau boleh juga ya Atau X-nya itu Besar dari 19 Nah, ini ya Kan yang diminta positif Nah, ini jawabannya Ada nggak Di pilihan ganda Oke, jawabannya yang E Ya, gitu Oke, semoga Sampai jumpa di video selanjutnya